overthinking malam hari itu gak enak banget ya padahal udah sebisa mungkin mengalihkan pikiran ini gak terlalu overthinking pada sesuatu yang belum terjadi tapi saat malam udah mau tidur kayak ada aja yang masuk ke dalam pikiran kadang ngerasa menyebalkan apalagi yang dipikirkan itu sesuatu yang belum terjadi sesuatu yang memang kita inginkan tapi gak seperti ini juga ada yang pernah ngerasa juga gak sih kita itu begitu overthinking pada sesuatu yang belum terjadi jadi kayak belum ngapa-ngapain tapi pikiran udah takut duluan belum melakukan apapun tapi udah mikir gimana kalau begini gimana kalau kayak gitu aduh pesi itu pusing banget dan gak nyaman banget saat mau tidur tapi pikiran benar-benar penuh dengan hal-hal yang seharusnya tuh gak terlalu dipikirkan akhirnya tidurnya jadi gak nyenyak tidurnya jadi gak pulas saat tidurnya gak nyenyak bangunnya jadi gak seger karena saat tidur pun terlalu banyak yang dipikirkan suatu hal-hal yang sebenarnya apa sih yang dipikirin harusnya tuh gak mikir sejauh ini kita tuh sadar kalau kita dalam keadaan yang overthinking tapi untuk menjaga pikiran tuh kayak susah banget kita itu udah berusaha keras dan gak overthinking tapi tetep aja ada hal yang tiba-tiba kayak dateng aja dalam pikiran kan pernah juga gak sih mikir kayak gitu atau mengalami hal kayak gitu apalagi saat kita itu mau tidur padahal udah ngantuk banget tapi tiba-tiba kayak ada pikiran set masuk pernah juga gak kalian ngalami hal kayak gitu kadang aku juga sadar kayak aduh terlalu overthinking ini gak baik buat kesehatan aku ada momen dimana kita tuh terlalu mengkhawatirkan kehidupan kita terlalu mencemaskan banyak hal padahal kita sendiri tuh kayak belum masuk dalam hal itu kayak mungkin takut dalam menjalani hubungan takut akan pekerjaan ataupun sejenisnya saat rasa khawatir itu terlalu berlebihan atau membuat kita tuh sampai overthinking tentu itu kan gak baik banget buat kesehatan kita itu suatu kebiasaan yang tidak sehat yang kita tuh malah fokus pada hal-hal negatif terlalu khawatir masa depan jangan ya karena kita hidup tuh ada tiga waktu dimana di masa lalu sekarang dan masa yang akan datang tuh jangan terlalu dipikirkan apa yang udah terjadi di masa lalu yaudah lupakan ikhlaskan ambil hikmahnya aja dan jalani hari ini dengan sebaik-baiknya karena kalau kamu memikirkan masa depan berlebihan tapi hari ini kamu gak ada action bukan apapun dalam hidup kamu ya mungkin hal negatif itu yang akan terjadi nantinya makanya yaudah apapun yang terjadi di depan biarkan aja terjadi nanti dan lakukan yang terbaik untuk hari ini kalaupun hari ini masih pagi jangan menunggu nanti siang ataupun jangan menunggu nanti sore tapi lakukan yang bisa kamu lakukan pada pagi hari ini kamu percaya gak sih bahwa apa yang terjadi di masa depan itu juga itu kan apa yang kita lakukan hari ini kalau kita hari ini melakukan yang terbaik untuk hidup kita kita udah melakukan yang bisa kita lakukan hari ini kita menata masa depan kita mulai hari ini aku gak perlu takut akan masa depan kita walaupun aku sendiri juga gak tahu apa yang terjadi di depan tapi aku mau percaya itu dimana kalau aku hari ini melakukan yang terbaik untuk hidupku untuk diri aku sendiri seharusnya aku tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi di depan karena yang kita tanam saat ini itu yang akan kita tuai nanti jadi mulai belajar untuk berhenti terlalu overthinking pada suatu keadaan lalu gimana sih caranya agar kita itu gak overthinking lagi saat kita mulai mengenali diri kita kita memahami diri kita kita tahu apa yang membuat kita overthinking umpama kamu kamu mulai mengkhawatirkan situasi terentul atau mungkin di tempat kerja kamu mulai mengkhawatirkan tentang keuangan kamu atau kamu mulai berpikir takut kehilangan pekerjaan kamu hanya kamu mulai depresi kamu mulai stress kamu mulai gak nyaman dengan hidup kamu khawatir berlebihan tentang banyak hal yang tidak berhubungan selamanya kamu merasa kesulitan apa ya mengendalikan rasa khawatir kamu tentang kecesamasan kamu akhirnya itulah yang menyebabkan kamu overthinking saat kamu kenal diri kamu kamu tahu apa yang membuat kamu overthinking nah mulailah untuk menemukan pengalihan atau mengalihkan perhatian kamu dari hal-hal yang membuat kamu overthinking tersebut contohnya mungkin saat kamu mulai overthinking pada pekerjaan kamu jadi mulailah untuk berpikir tentang hal yang kamu sukai kamu mulai punya aktivitas baru kamu bisa mencoba mengalihkan overthinking kamu dengan mempelajari keahlian baru atau mungkin kalau kamu suka olahraga lakukan olahraga atau mungkin kamu bisa masuk ke organisasi mungkin sulit untuk memulai sesuatu yang baru ketika kamu lagi diliputi kekhawatiran tapi kalau kamu tidak melakukannya maka kamu tidak bisa pernah keluar dari rasa overthinking kamu itu atau mungkin kamu juga bisa menuliskan hal-hal yang membuat kamu cemas kemudian luangkan waktu untuk mencari solusi karena daripada kamu berlebihan memikirkan sesuatu yang kamu takutkan padahal itu belum terjadi mendingan kamu memikirkan solusi apa yang bisa kamu lakukan saat ini untuk diri kamu sendiri dan berusaha untuk melepaskan rasa kekhawatiran kamu yang berlebihan itu pikiran negatif itu memang selalu menghanyutkan jadi ketika kita mulai memikirkan hal buruk yang belum tentu terjadi seada di pikiran ini belajarlah untuk mengenali dan mengganti kesalahan berpikir tersebut sebelum hal itu menjadikan kita sesuatu yang berlebihan itu tadi sebelum hal itu membuat kita stress sendiri jadi saat kamu merasa lagi berada di pikiran yang negatif cobalah segera sadar kenali bahwa kamu lagi ada di posisi yang negatif lagi ada di pikiran yang negatif jadi segera kamu sadar kamu coba mengalihkan perhatian perhatian itu kepada hal-hal yang lebih kamu sukai mungkin membaca buku atau berwarna raga atau sekedar jalan kaki di sekitar kompleks perumahan kamu benar-benar yang paling penting dari apapun itu tadi yang aku katakan itu adalah komitmen kamu sendiri untuk fokus pada masa kini dan melakukan praktik tentang kesadaran kamu sendiri di saat ini kamu butuh latihan atau keterampilan dalam memahami diri kamu sendiri dalam mengolah emosi kamu kita tuh kadang gak sadar bahwa kita itu lagi ada di posisi yang negatif kita ngerasanya baik-baik aja tapi ternyata kita itu sedang dalam keadaan overthinking jadi itulah yang perlu kita pelajari itulah yang perlu kita perbaiki dalam diri kita overthinking akan terus terulang saat kita sendiri tidak berusaha untuk keluar dari situ saat kita sendiri tidak mencoba untuk memperbaiki pola pikir kita saat kita sendiri tidak punya komitmen untuk memperbaiki itu semua jadi semua tergantung kamu jangan biarkan diri kamu sakit dan terluka hanya karena emosi yang kamu ciptakan sendiri jadi yuk mulai sadar untuk tidak membiarkan hal-hal itu terjadi lebih kenal lagi sama diri kamu sendiri lebih kamu kenali apa yang membuat kamu takut apa yang membuat kamu cemas terlepas dari semua hal yang udah terjadi dalam hidup kamu aku juga gak tahu apa yang terjadi dalam hidup kamu tapi kalau kamu merasa hidup kamu sekarang itu penuh dengan overthinking ketakutan di masa lalu kamu yang membuat kamu takut untuk melakukan yang terbaik untuk diri kamu di masa depan coba untuk lebih tenang coba untuk lebih memaafkan apa yang terjadi di masa lalu kamu karena masa depan kamu kan masih suci masa depan kamu itu bagikan lembar buku yang masih kosong jadi jangan dicoret-coret dengan hal yang negatif duluan apa yang udah terjadi di masa lalu coba maafin bukannya hal yang mudah memang memaafkan tapi ingatlah ini untuk kebaikan diri kamu sendiri kalau ini berhubungan dengan seseorang dia bukan seseorang yang pantas memang untuk kamu maafkan tapi aku minta tolong kamu maafkan ini untuk kebaikan diri kamu sendiri kalau kamu tidak bisa memaafkan dia aku tidak akan memaksa tapi tolong ini untuk diri kamu sendiri saat kamu masih hidup di masa lalu kamu tidak benar-benar bisa keluar dari masa lalu kamu maka kamu akan kesulitan nanti melangkah ke depan karena saat kamu akan melangkah kamu masih terbayang-bayang dengan masa lalu kamu maafkan itu sadari kehidupan kamu yang saat ini dan lihatlah hal-hal yang baik untuk masa depan kamu impian masa depan kamu yang cerah yang lebih baik daripada hari yang kemarin good job dan good luck selamat mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi menjadi manusia yang lebih sayang lagi sama diri sendiri menjadi manusia yang gak over thinkingan karena saat kamu terlalu banyak over thinking kamu juga ikut memikirkan bagaimana pemikiran orang lain terhadap kamu yang bisa jadi orang itu sebenarnya gak pernah berpikir seperti itu terhadap kamu tapi karena pikiran kamu sendiri kamu menganggap pasti orang ini berpikir seperti ini tentang kamu belum tentu ya gak semua orang itu seperti itu jadi mulai belajar untuk kurang-kurangi over thinkingnya belajar memaafkan masa lalu hidup di masa sekarang berikan yang terbaik untuk hari ini dan biarkan masa depan yang masih rahasia itu menjadi suatu rahasia yang nanti rahasia itu adalah rahasia yang akan memberikan banyak kebahagiaan untuk kamu di masa depan oke kebahagiaan dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati